Allah memberikan kita nikmat dan hidayah yang berlimpah, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di kesempatan yang luar biasa ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada jujurkan Nabi Besar kita Muhammad SAW, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ahlan wa sallam ala hudurikum, selamat datang teman-teman semua dan juga dosen tamu dan dosen-dosen. Selamat datang di kuliah tamu pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, Kiai Prof. Didin Hafiduddin selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB, Dr. Asep Nurhalim LCMPDI. Yang terhormat, yang kami hormati, Koordinator Mata Kuliah Filosofi Ekonomi Syariah Pak Deni Lubis SAGMA. Dan juga yang kami hormati, dosen-dosen Eksher yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan juga yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan Eksher 58. Selamat datang semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Aeka Putri dari Ilmu Ekonomi Syariah IPB 58. Dan di sini saya akan membantu untuk memandu kuliah tamu pada kesempatan di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kuliah pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kami, yaitu Diva Arya Ramadan. Kepada Diva, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Dan Prof Prof Alhamdulillah 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 nanti kita lihat ayat-ayatnya banyak sekali yang berkaitan dengan ini, kewajiban membantu keramat, saudara saudara dekat, surat jauh, da'wil kurba demikian pula, seperti paman uwa dan lain sebagainya kemudian adanya konsep takaful takafal, saling tangguh menanggung satu dengan yang lain kemudian kewajiban dan bicara juga kewajiban negara terhadap warganya, dan yang yang menarik adalah ketika negara melaksanakan jaminan sosial dalam Islam itu tidak ada orang miskin susah mencari orang miskin dan ini bukan suatu cerita yang sifatnya ilusi, suatu cerita yang tidak empirikal, ada empiriknya ada prakteknya, ada buktinya yaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintah sebentar tidak lama, tapi setahun pemerintahan beliau, kita susah menemukan orang miskin tidak ada mustaik zakat karena orang yang tahun ini pun menjadi mustaik zakat pada tahun berikutnya dia menjadi muzaki ya dalam waktu satu tahun terjadi perubahan ya statusnya dari status mustahik menjadi muzaki bayangkan itu ya itu kenapa karena disponsori dibantu oleh negara pemerintah yang adil yang memperhatikan masyarakatnya yang memperhatikan rakyatnya yang memberikan kebaikan pada masyarakatnya pada bangsanya kemudian juga misalnya kewajiban memberi makan fakir miskin dan anak yatim itu dikaitkan dengan keimanan ya dalam surat Al-Ma'un sudah jelas sekali disitu diungkapkannya dua hal itu anak yatim dan orang-orang miskin ya jadi kalau sekarang tambah banyak berdasarkan cat data BPS ya tambah banyak orang miskin sebenarnya pada satu sisi ini peluang kebaikan bagi kita ya untuk membantu mereka dengan sebaik-baiknya tetapi membantu mereka bukan sekedar memberikan sesuap dua suap nasi tapi juga menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi namanya menggunting mata rantai kemiskinan itu yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya jadi ada ada enam ini ya instrumen pokok di dalam Islam yang berkaitan dengan jaminan sosial ini mari kita lihat satu persatu ya secara singkat yaitu yang berkaitan dengan zakat zakat adalah instrumen pokok jaminan sosial dalam Islam kenapa saya katakan instrumen pokok karena zakat itu kewajiban bahkan zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga tapi yang tidak tidak sempurna seseorang kalau dia memilah-milah tidak memelaksanakan rukun Islam ini jadi ini yang bersifat abadi ya selama ada orang Islam selama itu pula punya kewajiban zakat selama ada orang muzaki punya kewajiban zakat zakat merupakan rukun Islam yang ketiga zakat itu kita sudah mengetahui secara umum itu ada dua ya pertama zakat fitrah zakat fitrah itu dinyatakan oleh Rasulullah kita jangan tidak boleh ada yang meminta-minta pada hari idul fitrah ini jadi ada sebenarnya ada mekanisme jaminan sosial bagi orang yang fakir miskin supaya jangan meminta-minta pada hari raya tetapi kita justru sebaliknya ya pada hari raya itu keluar itu orang-orang fakir miskin yang minta-minta di depan kampus IPB tempat sholat idul fitri adul idul hal biasanya di pinggir jalan itu penuh sekali artinya orang-orang yang itu kalau menurut saya sih memang ada yang betul juga yang miskin tapi juga ada orang-orang yang pura-pura miskin yang pura-pura miskin dia kelihatan miskin pada saat umat Islam memberikan dianggap memberikan berbagai macam kebaikan waktunya ya pada waktu idul fitri harusnya mereka juga ikut sholat ya harusnya mereka sholat ikut sholat idul fitri sholat apa idul adha atau puasa di bulan Ramadan tapi dalam prakteknya kan tidak inilah barangkali yang perlu kita pikirkan nih oleh kalian dari Eksar ini ya bagaimana cara mengatasi masalah ini orang-orang yang fakir miskin secara material tapi juga miskin secara spiritual miskin secara rohani tapi juga miskin sejasmaninya jadi ini adalah rodo antikri fa'innalhu ma'ishyatan donka ma'ishyatan donka itu kehidupan yang tidak teratur kehidupan yang serba sempit kenapa miskin rohani sekaligus juga miskin jasmani nah ini yang di masa kata masih kuat itu ya golongan kelompok ini kelompok orang yang miskin secara spiritual ya secara rohani dan sekaligus juga miskin secara material ya wa'amana adu'a rodo antikri fa'innalhu ma'ishyatan donka ma'ishyatan donka itu kehidupan yang sempit terasa sempit karena miskin tadi miskin material miskin spiritual beda dengan orang yang kaya ya kaya secara spiritual kaya secara material itu ayatnya surat surat apa an-nahal ya ayat 90 ya 97 ya ayat yang berbunyi bahwa man'amila solihan min zakarin a'unsa wawamu'min falanuhiyan hayatan toibah itu kebalikan dari tadi ya dari kelompok tadi kelompok yang keempatnya barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman ya maka Allah akan memberikan satu kehidupan yang disebutkan hayatan toibah hayatan toibah itu indikator selerhananya adalah dia kaya secara material dan kaya secara spiritual ya dia adalah takwa kaya beribadah ya memberikan kebaikan kepada orang lain itu yang dikatakan hayatan toibah dan umat Islam memang didorong untuk mendapatkan kehidupan yang hayatan toibah bukan ma'i syatan donka jadi kita ini harus mendorong diri kita generasi muda ya apalagi supaya mereka menjadi orang yang takwa yang sosial ya yang bekerja dengan baik ya yang kaya yang bertakwa karena sohabat itu juga kelompok kebanyakan para sohabat itu adalah kelompok itu kelompok kaya yang bertakwa misalnya sahabat nabi yang mendapatkan apa ya disampaikan Rasulullah masuk surga secara langsung ya tanpa hisap itu ada 9 dari 10 itu kan orang-orang takwa para pedagang para pedagang yang luar biasa adalah orang-orang yang tajir-tajir ya mereka adalah sahabat-sahabat muhajirin kenapa sahabat muhajirin karena sahabat muhajirin itu kan berasal dari makkah dan kita tahu makkah itu tanahnya tandusnya tanaman tidak 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 subur ya makanya mereka penduduk makkah itu berdagang ya berdagang berusaha bahkan bukan sekedar lokal apa trading internasional trading surat Quresh itu menggambarkan internasional trading ke Syria ke Palestine dan lain sebagainya itu adalah internasional trading jadi mereka itu kaya-kaya ya Osman bin Affan Abdurrahman bin Au Abu Bakar Siddiq dan lain sebagainya tetapi kekayaan mereka bukan untuk aksesoris pribadinya kekayaan mereka bukan untuk kemewaan hidupnya kekayaan apa mereka untuk kejadikan sarana ibadah dan sarana sosial tidak boleh ada orang yang kelaparan misalnya Osman bin Affan itu kalau diajak untuk berinfak oleh Rasulullah dia infakan harta senilai seratus ekor unta bayangkan sehingga turun ayat itu seratus ekor unta sekali berinfak bukan hanya ekornya ya seratus ekor unta satu ekor unta satu kan lima puluh juta kalau sekarang ini Pak Sef punya lima puluh juta jadi kalau seratus itu beratakan lima miliar jadi sahabat-sahabat nabi itu adalah orang-orang yang pemurahnya luar biasa Abdurrahman bin Auf pedagang yang ulung yang bisa mengendalikan pasar di Madingan dalam waktu tiga bulan ternyata infaknya setiap setiap hari itu dua per tiga dari keuntungan dua per tiga dari keuntungannya jadi kalau keuntungan satu juta tujuh ratus ribuan yang diinfakkan jadi luar biasa makanya kemudian terjadi apa kesejahteraan yang luar biasa kenapa karena saling membantu satu dengan yang lain tidak boleh ada orang yang miskin yang kelaparan yang tidak bisa makan tanggung jam semuanya tetangga satu dengan yang lain yang saling mengetahui kerabat satu dengan yang lain yang saling mengetahui saling bantu-bantu jadi bukan hanya teori sebenarnya kalau kita lihat apalagi di hari raya di hari raya sengaja ada satu instrumen yang disebut dengan sakat vital yang dikeluarkan hanya pada hari raya tidak dikeluarkan pada hari yang lain pada bulan yang lain kecuali hari raya menjelang hari raya kenapa bahkan sebutkan oleh Nabi menjadi makanan buat orang yang miskin dan mensucikan orang-orang yang puasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya nah itu itu zakat fitrah kita sudah mengetahui tapi ingatlah bahwa jangan dianggap selesai kalau kita sudah zakat fitrah itu kewajiban yang berkaitan dengan puasa kita kemudian yang kedua ada zakat mal al-amwal az-zakiyyah az-zakawiyyah seluruh jenis harta bisnis profesi yang tidak bertentangan dengan syariah saya pernah menulis dalam sebuah buku zakat dalam perekonomian modern karena ternyata banyak sekali al-amwal az-zakawiyyah itu yang tidak ada di zaman Nabi kemudian zaman sekarang berkembang misalnya peternakan saja peternakan itu kalau contohnya kan cuma unta ya ya al-jamal unta atau sapi atau kambing tapi kalau sekarang kan peternakan unta jarang bahkan tidak ada kecuali di Saudi Arabia ya peternakan ini juga jarang ya peternakan unta juga peternakan yang lain tapi di kita di Indonesia yang banyak itu adalah peternakan ayam ya banyak yang menjadi saydul ayam ya demikian pulang mana peternakan bebek dan lain sebagainya nah bagaimana itunya apakah masuk ke dalam peternakan atau masuk ke dalam perdagangan nah ini bagian eksar nih ya untuk mempelajarinya bagian eksar karena bisa disebutkan pada peternakan juga tidak tepat ya 100% tapi mungkin juga diniatkan secara awal untuk perdagangan kita tahu bahwa zakat perdagangan itu diwajibkan pada harta yang secara dari awal diniatkan untuk diperjual belikan kegiatan bisnis profesi profesi dosen ya apalagi sekarang kan dosen itu banyak sekali ini ya apanya uang-uang yang lain yang macam-macamnya ya profesi itu ya tentu ini punya kewajiban ya penghasilan dari profesi sebagai dosen guru besar misalnya itu kan cukup cukup besar gajinya itu guru besar itu jangan kemudian tidak dikeluarkan zakatnya keluarkan zakat dulu baru kemudian yang lain ya akhirnya ini perlu disosialisasikan di edukasikan pada masyarakat paling tidak lingkungan kita bahwa gaji itu wajib dikeluarkan zakatnya tapi paling tidak zakat dari harta bersih atau harta kotor ya saya sering menjawab harta kotor karena kalau karena kalau harta bersih ya itu biasanya tidak akan ada yang berzakat jadi itu harta kotor saja ya dari bruto ya bukan dari neto nah itu contoh-contoh kegiatan bisnis atau profesi yang tidak bertangan dengan syarikat zakat adalah ibadah yang bersifat multidimensi ya jadi multidimensi bukan satu dimensi ada dimensi spiritual personal keimanan dan akidah keyakinan kebenaran ajaran Allah SWT dimensi sosial juga keadilan kebersamaan persudaraan tahun sinergi satu dengan yang lainnya kemudian dimensi ekonomi peningkatan peningkatan ekonomi produktif pemerataan tidak boleh harta itu hanya dikuasai oleh jadi teori-teori ekonomi itu sebenarnya sudah banyak yang juga diungkapkan dalam Al-Quran tapi ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ekonomi itu di dalam bahasa Arab kan Al-Iqlisod jadi ekonomi syariah itu Al-Iqlisod Al-Islami ekonomi Islam kenapa dikatakan Al-Iqlisod Al-Islami karena ternyata Al-Iqlisod itu dari Qasdun Qasdun itu kan Maidal pertengahan jadi tidak berlebihan selerhanaan jadi sebenarnya apa ya filosofi ekonomi syariah ini bukan sekedar ekonomi kesejahteraan bukan sekedar ekonomi keadilan kejujuran bukan sekedar ekonomi keterbukaan tapi juga ekonomi kesederhanaan orang itu dilatih selerhana tidak berlebihan oleh karena itu maka di dalam ekonomi syariah kita mengetahui perlu diperhatikan harta itu kan dua hal bagaimana cara mendapatkannya bagaimana cara memanfaatkannya dua itu itu yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional kalau dalam ekonomi konvensional yang difikirkan bagaimana cara mendapatkannya bila perlu dengan modal sekecil-kecilnya yang mendapatkan return yang sebesar-besarnya tapi dalam ekonomi syariah tidak perhatikan bagaimana cara mendapatkan dan perhatikan cara memanfaatkannya min ayna iktasabah wafi ma'anfaqoh jadi supaya apa supaya seimbang antara income-nya dengan outcome-nya min ayna iktasabah wafi ma'anfaqoh dan memang sekarang sesuai dengan namanya al-iktisod al-islami ekonomi islami ketika di zaman sahabat dipraktekkan walaupun teori-teori tidak dikatakan teori ekonomi tapi dipraktekkan secara nyata berdasarkan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada yang menonjol kaya terlalu kaya tidak ada yang terlalu miskin jadi memang aspek pemerataan itu keselahanan itu sangat menonjol dalam ekonomi apa? dalam ekonomi dalam ekonomi islam ini ini barangkali yang jarang yang jarang kita 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 sosialisasikan kita edukasikan bahwa kalau ingin masyarakat itu sejahtera dan masyarakat itu lebih teratur kehidupannya itu adalah dengan ekonomi syaranya ya saya yakin betul ya dengan ekonomi konvensional dengan ekonomi ribawi tidak mungkin ada kesejahteraan karena filosofinya berbeda dengan ekonomi syaranya ya kesejahteraan itu hanya bisa dibangun dengan ekonomi syaranya karena filosofinya mengarah ke situ ya filosofi awalnya juga mengarah ke situ yang mengarah kepada kesejahteraan bersama ya kebersamaan ya persudaraan dan lain sebagainya pada ta'awun saling tolong-menolong satu dengan yang lain contohnya adalah zakat sebagai contoh ya zakat itu sebuah instrumen yang menegaskan tentang peranan apa bagaimana jaminan sosial di dalam islam itu next jadi terus jadi kalau kita lihat ya bahwa dimensi-dimensi dari zakat itu ya ada dimensi apa dimensi dimensi apa dimensi spiritual dimensi rohane ekonomi dan sebagainya nah sekarang kelompok penerima zakat ya dan inilah orang-orang yang sebenarnya sering apa sering punya masalah dalam kehidupan dalam kehidupan di dunia ini banyak masalahnya ada delapan sudah digambarkan oleh Al-Quran ya sebenarnya yang perlu kita perhatikan delapan kelompok ini ya delapan kelompok ini adalah orang-orang yang di tiap komunitas masyarakat selalu ada ya innama sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina alaiha wal-mu'allafati kulubuhum wafir-riqad wal-ghorimin wafisabilillah wabnisabil walidataminallah wallah alimun hakim innama sadaqat next ini ya apanya dinda next selainnya selainnya PTN yang tidak bergerak ya oh nah ya 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 ini boleh gini ya ini berkaitan dengan mustaik ya saya ingin sampaikannya pada surat sekalian kelompok penerima zakat itu itu ada diungkapkan di dalam surat At-tobah ayat 60 At-tobah 60 ini innama sadaqat itu adalah At-tobah 60 itu ayat yang berkaitan dengan mustaik zakat tapi ayat yang berkaitan dengan pengumpulan zakat ya ayat yang berkaitan dengan pengumpulan zakat itu At-tobah 103 kelompok penerima ayat 60 bagian untuk mengumpulkan itu ada di 103 jadi lebih dulu kelompok penerima apa artinya menurut para ulama tafsir ketika zakat itu didistribusikan dengan adil dengan baik pada mereka yang berhak menerimanya maka pengumpulan akan terjadi otomatis gitu ya jadi tetapi ketika zakat itu tidak terdistribusikan dengan baik ya maka pengumpulan juga tidak akan terjadi jadi ada korelasi yang positif ya yang berkaitan antara kelompok penerima dengan pengumpulan zakat kenapa karena ayatnya penerima zakat At-tobah 60 didahulukan ya kemudian apa yang berkaitan dengan pengumpulan zakat khudmin amwalim sodakotan tutuhirum matusakim biya itu ya itu adalah At-tobah 103 jadi karena itu ini adalah yang yang kenapa dari dari apa ya dari struktur ayat saja sudah kita lihat ini diungkapkan ya di dalam berbagai macam tafsir karena itu maka kelompok penerima zakat ini harus menjadi perhatian perhatian utama dari zakat dari amilin nah kemudian kita tahu lihat ini ya yang pertama fakir kenapa ada fakir ada miskin ya fakir itu itu memang sangat parah ya tidak punya harta tidak punya kemampuan untuk mencari harta betul-betul tidak punya apa-apa orang-orang jompo misalnya orang tua jompo orang-orang yang sakit yang tua itu namanya fakir nah kepada mereka ini hanya diberi diberi zakat yang simpatnya konsumtif untuk dihabiskan dijamin yang secara full yang dijamin secara full itu ini kelompok yang pertama ini orang-orang fakir karena orang-orang fakir itu orang yang tidak punya harta juga tidak punya kemampuan untuk mendapatkan harta tidak punya kemampuan untuk berusaha makanya kelompok fakir ini jangan diberikan zakat produktif tidak ada gunanya kalau diberikan mereka kepada mereka berilah zakat yang sifatnya konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mereka tapi kalau miskin kalau miskin itu adalah orang yang punya harta punya kemampuan berusaha tetapi tidak mencukupi di dalam Al-Quran contohnya miskin ini adalah kelompok nelayan dalam surat Al-Kahfi ada pun kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut maksudnya nelayan nelayan itu kepada mereka itu jangan diberikan zakat yang sifatnya konsumtif tapi jadi berikanlah zakat yang sifatnya produktif karena mereka mereka mampu untuk berusaha untuk menambah penghasilannya lewat usahanya karena memang zakat itu sebenarnya kan jaminan sosial bukan sekedar sifatnya konsumtif tapi juga sifatnya produktif nah itu yang namanya yang namanya amilin ya amil itu memang sama dengan mustaqi yang lain amilina alaihya jadi artinya orang yang full yang full bekerja untuk zakat dia mengumpulkan mendistribusikan menulis mencatat semuanya adalah berkaitan dengan zakat dia tidak sambilan tidak sambilan silahnya sampai mimpinya juga tentang zakat itu amil zakat amilina alaihya itu begitu yang dilakukan makanya tidak boleh dia diberikan dobel misalnya pegawai bank tapi kemudian dia menjadi amil zakat di banknya dia dari pegawai bank dapat gaji dari bank kemudian dari amil zakatnya dapat itu gak boleh itu ya dobelnya kenapa karena amil itu amilina alaihya dia bekerja hanya untuk zakat kalau bekerja dengan full di dalam sebagai amil itu luar biasa itu yang mengumpulkan yang memungkulkan yang mendatangi dan lain sebagainya yang mencatat bisa banyak bagiannya 12,5% 1 per 8 kalau 1 miliar kan lumayan 125 juta kalau 10 miliar itu luar biasa untuk keperluan amilisasi segala macamnya makanya sekarang alhamdulillah profesi amil ini bukan profesi sambilan saya lihat teman-teman di Basnas alumni IPB juga banyak bahkan juga alumni dari luar pun banyak sekali sekarang di bahasa-bahasa DKI kemudian juga pusat itu mereka juga betul-betul full dan ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat fakir miskin itu ini sebenarnya bukan sekedar mereka yang baru masuk Islam kemudian ditinggalkan pembinaan mereka juga kalau tidak salah dulu Mualaf Center beliau belum punya pengalaman jadi Mualaf tapi Mualaf Center itu menjadi sangat penting ini saya dapat berita dari dia saya katanya ditanya oleh yang menanya apakah saudara punya pengalaman jadi Mualaf tentu saya jawab tidak kalau ngurus Mualaf punya pengalaman tapi kalau jadi Mualaf tidak punya pengalaman kemudian juga yang lainnya jadi ini adalah contoh bagaimana jaminan sosial dalam Islam dalam zakat zakat ini banyak hal yang sangat luar biasa demikian pula ini adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap yatim dan orang miskin yatim itu bukan mustaik zakat yatim itu yatim itu tidak ada dalam sebagai mustaik zakat yatim itu kayaknya ya harus dianggap bagian dari keluarga kita makanya tidak dimasukkan ke dalam bagian penerima zakat kecuali mungkin misalnya yatim yang ada lembaganya yang urusnya itu mungkin karena lembaganya dia punya hak menjadi mustaik zakat tapi sebenarnya yatim itu diutamakan menjadi bagian dari keluarga kita sehingga Nabi mengatakan sebaik-baiknya rumah adalah disitu ada anak yatim yang dimuliakan jadi itu Hadis Sambi mengatakan sebaik-baiknya rumah itu ternyata disitu ada anak yatim yang dimuliakan artinya yang dibutuhkan oleh anak yatim bukan sekedar materi tapi juga kehadiran orang tua pengganti orang tua yang membimbing kehidupannya luar biasa kan surat Al-Ma'un ini ini kabarnya nih oleh Pak Haji Ahmad Dahlan kalau setiap ceramah itu pimpinan Muhammadiyah atau pendiri Muhammadiyah itu selalu yang dibahasa berkali-kali ini Al-Ma'un ketika ditanya oleh para jaman kenapa Buya selalu itu katanya selalu Al-Ma'un sudah dilaksanakan belum itu jawabannya saya akan pindah membahas dari surat Al-Ma'un ke surat yang lain kalau Al-Ma'un itu sudah dilaksanakan karena memang dampaknya luar biasa surat ini taukah engkau siapa yang mendustakan agama ternyata itulah orang-orang yang kasar yang tidak sayang pada anak-anak yatim ya do' itu arti bahasanya marah-marah menghardik anak yatim tidak punya kepedulian tidak punya kasih sayang dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin jadi artinya kita pun juga harus mengajak saudara-saudara kita teman-teman kita kawan-kawan untuk mereka juga memberikan bagian kepada orang-orang miskin jadi tidak mengajak tidak menganjurkan bukan tidak memberi tidak menganjurkan jadi supaya banyak orang yang punya kepedulian terhadap orang-orang miskin itu yang berkaitan dengan jaminan sosial terhadap anak yatim dan orang-orang miskin jaminan terhadap orang tua jadi saya katakan tadi di dalam Al-Quran itu kata Ibn Abbas ada tiga hal yang selalu dua rangkaian dua hal ada tiga katanya pertama adalah apa arti Allah war-rasul itu yang pertama jadi taatlah kepada Allah taatlah kepada Rasul barang siapa yang taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul maka dianggap tidak taat kepada Allah atau sebaliknya ya taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah juga dianggap tidak taat artinya apa arti Allah itu Al-Quran ya taat kepada Al-Quran wati al-rasul dan taat kepada Sunnah oleh kata maka dulu ada kelompok yang disebut dengan ahlain inkar sunnah itu sebenarnya adalah inkar Al-Quran jadi selalu terkait arti Allah wa'ati al-rasul kemudian yang kedua ini selalu terkait itu syukur kepada aku kata Allah dan pada kedua orang tua selalu dikaitkan artinya syukur kita kepada Allah tidak sempurna kalau tidak baik sama orang tua sebaliknya juga kalau kita baik sama orang tua tidak bersyukur kepada Allah syukurnya tidak akan diterima karena itu selalu dikaitkan ini Ibn Abbas menyatakan itu bahwa tiga hal ini saya lihat selalu terkait tidak terpisah satu dengan yang lainnya pertama arti Allah arti al-rasul yang kedua yang ketiga adalah akimus sholat wa'atuzakah hendaknya kalian menegakkan sholat dan menonaikan zakat jadi ini juga selalu dikaitkan akimus sholat wa'atuzakah orang yang mau sholat tidak mau zakat dianggap tidak akan diterima sholatnya demikian pula orang yang mau berzakat tapi tidak sholat tidak akan diterima zakatnya jadi terkait akimus sholat itu stressingnya pada hubungan dengan Allah stresingnya tekanannya pada hubungan diantara sama manusia dia tiga hal itu katanya saya ulangi arti Allah arti al-rasul an-sukur li wali wali da'ika akimus sholat wa'atuzakah jadi dikatakan wa'amudullah wala tusliku bisaya wa'adharubuka allata'amudu illa'iyah dan seterusnya ayatnya yang berkaitan wabilu wali da'ini isana bahkan lamsur talisro itu juga lebih-lebih luas bagaimana sikap kita pada kedua orang tua apabila sudah kedua orang tua anda atau salah satunya ada pada anda dia sudah tua jangan mengatakan uffin walatan haruma dan jangan banyak mencegah jadi jaminan bukan semata-mata bersifat material tapi jaminan yang bersifat rohani ketenangan kita tidak boleh berkata kasar pada kedua orang tua apalagi apakah orang tua itu sudah semakin uduri semakin sepuh kadang-kadang kelakuannya kembali seperti anak memang begitulah oleh kata ketika orang tua kita berlaku seperti itu tidak boleh mengatakan uffin dan tidak boleh melarang berkata yang kasar kepada mereka ini bagian dari jaminan juga jaminan kasih sayang jaminan sosial jaminan berkaitan dengan materi karena ternyata banyak orang tua yang bukan semata-mata membutuhkan materi dari anaknya tapi juga memerlukan perhatian dari anaknya jadi kalau ada di antara kita yang masih punya orang tua itu harus dianggap sebagai kunci masuk syurga kunci masuk syurga yang luar biasa kalau masih ada orang tua kita harus berlaku baik pada kedua orang tua itu yang berkaitan dengan jaminan terhadap perlindungan terhadap orang tua next kewajiban terhadap orang tua ini betul tadi saya katakan alisra 2-3 terus diteruskan next wakaf sekarang wakaf itu sekarang alhamdulillah berkembang dulu yang namanya wakaf selalu terkaitan dengan dua hal wakaf untuk masjid untuk mushollah wakaf untuk kuburan sekarang ada wakaf bin nukud wakaf dengan uang yang itu dibolehkan oleh para ulama tapi harus lewat perbankan lembaga keuangan ini yang ayat ini Al-Imran 92 ini juga berkaitan dengan wakaf berkaitan juga dengan infak yang dilakukan Usman bin Affan Usman bin Affan itu kan terkenal dengan wakaf sumurnya sumur Usman di Madinah sampai sekarang ternyata bahkan tahun berapa saya dengan Irfan pernah ke sana ke Madinah melihat wakaf Usman ternyata sampai sekarang namanya di bank itu tetap nama Usman tidak diganggu dari air dari air sumur kemudian menghasilkan juga sekarang pembangunan apa ya toko-toko yang besar hotel itu ada dengan nama Usman kabarnya di rekening banknya juga masih tetap nama nama dia nah ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana abadinya wakaf itu dan ini adalah kunci masuk sorga lantan kalian tidak akan mendapatkan albir kebaikan yang sepurna bahkan juga satu tafsir mengatakan lantan lulbir itu kalian tidak akan masuk sorga sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai dan ini kata-kata harus menjadi lifestyle kita gaya kita usahakan oleh kita itu adalah apabila berinfak jangan berinfak yang selalu selalu kita sudah tidak mau misalnya memasukkan uang keropak ke mesin yang berbunyi misalnya atau yang sudah lecek yang sudah kotor coba kita ganti sikap kita kita berikan yang terbaik kalau mau ke mesin maswa-maswa siapkan yang terbaik uang yang terbaik jangan ragu-ragu untuk berinfak jangan selalu misalnya 10 ribu yang sudah rusak tapi juga suatu waktu yang merah misalnya atau 100 ribu demikian pula dalam sebuah adis dikatakan bahwa seseorang itu akan selalu tidak akan tinggal hal yang selalu selalu kalau seorang 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 Ibnu Adam itu meninggal dunia maka terputus amal perbuatannya kecuali tiga yang lain Sudakojariya Sudakojariya itu adalah wakaf itu nah ini jaminan-jaminan sosial yang luar biasa bahkan mungkin Pak Asef sudah mengetahui bahwa di Turki sangat hidup sangat hidup wakaf itu dan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya itu diadakan di hasil dari dana wakaf demikian pula banyak yang lainnya yang disuruh oleh agama kita sebagai jaminan sosial terhadap lingkungan kita orang tua maupun keluarga termasuk juga yang berkaitan dengan perangannya Al-Fey namanya pampas dan perangan saya kira itu yang saya dapat sampaikan kalau peran negara dalam jaminan silahkan yang lain saja demikian itu yang dapat sampaikan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saya senang sekali dengan silaturahmi pada pagi hari ini dengan para mahasiswa angkatan berapa ini angkatan 58 kalian harus menjadi ekonom-ekonom teoretis maupun empirik yang betul-betul full sekarang banyak sekali para ahli perbankan dan sebagainya asalnya dari bank konvensional kemudian berubah menjadi mindset-nya yang belum banyak berubah tapi kalau kalian dari awal didiknya dengan eksat tidak mengenal riba itu sebagai sesuatu yang menguntungkan karena begitu mengatakan riba itu menguntungkan ada ayatnya ayat Ruhm 39 yang mengatakan bahwa riba itu tidak akan pernah menguntungkan tetapi zakatlah kemudiannya akan menguntungkan jadi mindset-nya kalian itu sudah terbentuk sebenarnya mindset ekonomi syariah bukan mindset ekonomi konvensional kenapa sekarang itu banyak sekali masalah-masalah dalam ekonomi kita karena mindset-nya bukan ekonomi syariah mindset-nya ekonomi konvensional apa mindset-nya ekonomi konvensional dimanapun harus mendapatkan keuntungan keuntungan dalam pengertian materi itu yang yang salah tidak pernah ada yang namanya keberkahan dan lain sebagainya padahal kalau dalam ekonomi syariah itu ada keuntungan yang lain yang tidak semata-mata terukur dengan materi tapi keberkahan yang luar biasa nah ini kita perlu sekarang membangun keberkahan dari masyarakat kita termasuk di Indonesia supaya Indonesia ini berkah ya negara yang subur tapi juga makmur jangan sampai banyak orang miskin agak aneh sebenarnya di negara kita banyak orang miskin kenapa itu karena banyak mindset-nya yang tidak benar sekarang diharapkan dari mahasiswa-mahasiswa yang sejaan dari mahasiswa dari kuliah belajar di Eksar mindset-nya sudah lurus sudah benar mindset syariah demikian Pak Denny ya Dr. Denny terima kasih Pak Asep demikian pulau Bapak Ibu yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa Jazakumullah Karan Kathiro syukran kepada Prof. Didin atas materinya yang luar biasa teman-teman semua harapannya teman-teman tadi bisa menyerap materinya dengan baik dan ilmunya bisa bermanfaat dari Prof. Didin dan bisa menjadi berkah bagi kita semua baik tadi Prof. Didin sudah menjelaskan tentang jaminan sosial dalam Islam beserta para instrumen-instrumen mulai dari Ziswaf dan lain sebagainya dan tadi beliau juga menyampaikan bahwa banyak nih orang miskin masih banyak orang miskin di Indonesia yang sebenarnya itu lahir dari mindset mereka tapi orang-orang miskin ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi kita semua jadi peluang kita untuk berbagi dan untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka itu dan untuk mendapatkan pahala itu lebih banyak dan permasalahannya juga di Indonesia ini mereka itu orang-orang miskin bukan hanya miskin secara material tapi juga spiritual banyak yang masih meminta-minta dan tadi kata Prof. Didin juga itu PR bagi kita semua gimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan sebagai mahasiswa ekonomi syariah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut terus tadi juga membahas soal zakat dari penghasilan dan wakaf-wakaf yang sekarang itu bisa binukut yang banyak juga bisa lebih bermanfaat nah mungkin setelah ini akan ada sesi tanya-jawab bagi teman-teman jadi akan ada kesempatan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya dan masih bingung atau penasaran atau ingin mengkritisi sesuatu dipersilahkan kepada teman-teman semua boleh langsung raise hand atau jika terkendala bisa menggunakan fitur chat yang ada di kolom Zoom oke apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya oke mungkin sambil lunggu teman-teman ya Prof saya mau tanya sedikit nih agak penasaran juga tadi kan agama apa ya kita kan berbicara tentang jaman sosial terus tadi Prof sempat singgung di awal juga kayak kita ini agama Islam itu rahmatal rahmatal alamin gitu bukan hanya rahmatal muslimin apakah jaminan sosial yang ditawarkan itu seperti ziswa dan lain sebagainya itu juga berlaku untuk non-muslim karena kan mengingat memang mayoritas penduduk di Indonesia itu kan memang muslim cuman ada juga dan sebenarnya mulai banyak juga yang non-muslim apakah itu juga berlaku bagi non-muslim gitu Prof iya sebenarnya yang untuk yang muslim itu hanyalah zakat zakat yang setelahnya juga hanya delapan tetapi ketika kita bicara inufa maupun yang lainnya hadiah sodakoh itu berlaku juga pada non-muslim kalau ada tetangga kita yang non-muslim yang kelaparan itu wajib kita membantunya wajib kita menolongnya kita berdosa kalau seorang manusia jangankan manusia binatang pun kan Umar bin Khotoh pernah menyatakan ya saya berdosa sekali kalau pada masa saya sebagai khalifah ada binatang yang mati kelaparan bayangkan Umar bin Khotoh mengatakan begitu jadi jangankan manusia jadi berlaku sebenarnya sebagian besar juga untuk yang lain hanya zakat saja zakat memang diperuntukkan untuk kaum muslimin dan zakat itu hanya sedikit 2,5% dibandingkan dengan infak yang unlimited yang wakaf yang unlimited kalau zakat itu unlimited hanya 2,5% termasuk zakat fitra zakat fitra itu juga boleh juga untuk non-muslim kalau betul-betul ada mereka yang tidak mampu tidak makan bahkan bahkan juga kurban bahkan kalau kurban disebutkan bukan sekedar untuk orang muslim tapi juga boleh non-muslim bahkan juga boleh diberikan kepada orang yang kaya yang memerlukan misalnya ingin merasakan nikmatnya daging kurban ini mengatakan sebenarnya sedikit saja yang hanya khusus untuk muslim itu tapi sebagian besar adalah yang berkaitan untuk manusia umat manusia kalau tetangga kita datang ke rumah kita jangan ditanya dulu agama apa Anda kalau muslim teh botol misalnya non-muslim teh pahit itu jangan 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 ada itu karena mereka juga seluruh anak kita tetangga kita jadi sebenarnya implementasi dari jaminan sosial ini pada perisinya berlaku universal universal dan berlaku juga bagi umat manusia yang lain yang membutuhkan keran nilai kemanusiaan begitu oke baik alhamdulillah terjawab Prof berarti tapi kalau berarti untuk zakat itu hanya untuk muslim ya tapi karena infak itu unlimited jadi itu memang sebagian besar dari jaminan sosial tadi sebenarnya rahmatanil alamin gitu ya ya untuk siapapun juga boleh zakat pun kan sebenarnya sudah ada ya bagian dari mu'alaf itu ya mu'alaf itu kan sebenarnya ada dua ya mu'alaf itu ada yang sudah masuk islam tapi kemudian masih perlu dibantu ya didukung diperkuat ya tapi juga ada orang misalnya yang belum muslim tapi kita punya harapan dia cinta terhadap islam ya boleh saja diberi itu itu dalam kitab ini Fikus Sunnah itu ada ya penjelasan tentang mu'alaf itu bukan sekedar yang sudah muslim tapi juga yang diharapkan dia akan menjadi muslim nah begitu oke baik syukran Prof atas jawabannya yang luar biasa Alhamdulillah terjawab dan setelah ini mungkin dari teman-teman aku memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya oke baik ada Irham boleh Irham silahkan baik terima kasih Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya tadi Prof mengatakan bahwa sangat disayangkan sekali bahwa di Indonesia ini kemeskinan itu masih merajalela gitu ya Pak karena padahal kita selaku umat muslim harusnya bisa melakukan yang namanya jiswafi gitu ya nah Pak pengen nanya jikalau karena mungkin karena kemeskinan itu banyak belum yang melakukan jiswafi ya Prof bagaimana cara kita bisa mengugah atau mengajak gitu pada para muslim yang lainnya untuk melakukan jiswafi dan apabila kita berhasil apakah itu memerlukan waktu yang lama gitu untuk memerantaskan kemiskinan gitu terima kasih semoga bisa dijawab oleh Prof jadi ada ada lima hal yang perlu kita perhatikan ya yang menjadi PR kita tentang zakat ini pertama adalah sosialisasi edukasi literasi lah ya yang terkenal sekarang itu bahwa zakat itu bukan masalah individu tapi juga masalah kelembagaan oleh karena itu maka zakat yang akan punya dampak cepat terhadap apa ya meminimalisir orang-orang miskin itu zakat yang disalurkan lewat lembaga karena hanya zakat lewat lembaga lah yang bisa diatur ya mana zakat produktif mana zakat konsumtif kalau zakat hanya dilaksanakan secara individu dari kita misalnya sebagai muzaki kemudian diberikan pada orang lain secara mustahik itu kadang-kadang berulang-ulang setiap tahun karena kita hanya kenalnya dengan orang itu itu juga kalau seandainya dilakukan secara individu dan saya belum melihat ya contoh di zaman Nabi ada individu-individu para sahabat yang berzakat kepada mustahik individu selalu disimpan lewat baik tulmal kecuali kalau infak kalau infak ya boleh silahkan ya bahkan pada orang tua pun juga dibolehkan kalau infak itu tapi kalau zakat itu khud min amualihim jadi mesti dilembagakan mesti ada petugasnya ya mesti ada pengurusnya yang terpercaya ya yang amanah yang kredibel itu yang pertama jadi sosialisasi edukasi dan ini perlu diterus dilakukan oleh kita zakat itu termasuk kecuali sekarang yang sudah mulai ya termasuk hukum islam yang jarang disosialisasikan pada masyarakat kecuali bulan Ramadan itu pun juga zakat fitrah ya yang sering itu tapi zakat mal justru zakat mal yang lebih banyak itu profesi sampai sekarang kan masih ada perdebatan tentang zakat profesi harusnya kan sudah tidak lagi menjadi perdebatan karena bicara profesi itu kan hakikatnya kan bukan semata-mata bicara profesi tapi kita bicara materi bicara uang ya bicara penghasilan pendapatan yang kita dapatkan dengan keahlian profesi kita jadi jangan kemudian dikaitkan dengan bid'ah segala macam itu tidak karena masalahnya bukan di situ profesi itu adalah cara saja kita mendapatkan harta intinya adalah harta masa seorang dokter spesialis yang misalnya setiap sore dia apa dia pasiennya ada 20 orang padahal satu pasien satu kali usap itu lima misalnya berapa ratus ribu satu kali usap padahal kan usap-mengusap dokter itu bisa 20 kali sehari itu bisa dibayangkan berapa itu penghasilannya masa tidak wajib ya sementara para pertanian sekarang mendapatkan kesulitan dalam melakukan kegiatan pertanian jadi profesi itu sebenarnya harus baik kita harus sudah sudah apa ya sudah sudah dianggap semata-mata keahliannya akan tapi kita punya harta punya penghasilan dari situ dan setiap harta itu ada orang lain jadi kita robah gitu ya pada amwalnya karena yang namanya zakat itu kan disamping pada individu juga pada amwal khutbin amwalihim jadi itu yang yang perlu kita sosialisasikan kemudian yang kedua penguatan amil jadi amil itu haruslah orang-orang yang amanah yang terpercaya yang full time jadi tidak boleh amil sambilan jadi harusnya punya pengetahuan tentang zakat bisa dipercaya oleh masyarakat muzaki nah itu dulu waktu saya jadi ketua basnas itu ada beberapa amil yang saking dipercaya oleh muzaki dijadikan mantu gitu itu kan keuntungan jadi amil saya masih ingat itu ya ada staf saya yang jadi amil di Jakarta kemudian karena dia terpercaya orangnya ya luar biasa juga jujur-kejujurannya serupanya muzakinya itu adalah apa ini juga gitu ingin saya bilang silahkan asalkan jangan dijadikan mustahil kisah kata jadi karena sebagai apa ya untuk yang memberikan pemahaman-pemahaman tentang zakat jadi itu ya sistem IT-nya dan lain sebagainya harus kuat kemudian yang ketiga pendistribusian ya pada mustahiknya harus jelas juga jadi ya ukuran ukuran lembaga zakat itu sekarang harus berubah bukan pada jumlah yang zakat yang diterima ya harus diubah pada berasal seberapa banyak dari mustahik yang ditangani menjadi muzaki nah itu harus-harusnya sekarang itu jadi masyarakat itu betul-betul yakin kalau diberikan pada lembaga ANU itu akan menghasilkan muzaki baru bukan memperbanyak mustahik kalau dulu sih memang ya amil zakat itu basnas atau las itu ukurannya berhasil itu dengan sekian ratus miliar penghasilannya sekarang bukan lagi itu tapi sejauh mana seberapa banyak dari mereka yang ditangani mustahik itu menjadi muzaki ya kemudian sistem IT-nya juga yang keempat sistem IT-nya harus baik ya zakat itu harus dipermudah orang berzakat itu tidak susah misalnya begitu dan yang terakhir harus sinergi harus sinergi saya kira lima hal itu yang bisa kita lakukan untuk mempercepat akselerasi tentang zakat ini pengimpunannya maupun pemanfaatannya tapi sekarang sudah banyak sekali kemajuan bahkan sudah menginternasional zakat itu bukan sekedar pembicaraan umat Islam tapi sekarang menjadi pembicaraan dunia karena memang di dunia ini tidak ada alternatif seperti Islam alternatif pendanaan untuk pembangunan itu untuk apa pembangunan masyarakat itu alternatif kan banyak lah bislam itu bukan hanya semata-mata APBN atau APBD begitu begitu ya baik terima kasih Prof oke baik terima kasih Irham atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Prof Didin semoga menjawab ya Irham oke mungkin ini pertanyaan selanjutnya sekaligus penanya terakhir ya dari Karlita Anggini silahkan Karlita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Prof terkait bahwa kan instrumen jaminan sosial itu salah satunya jakat ya nah jakat itu kan dialokasikan kepada 8 golongan yang disebut mustahik salah satu mustahik itu kan mu'alap kenapa mu'alap itu menjadi mustahik dan apakah ada ketentuan mu'alap yang dijadikan mustahik untuk mendapatkan jakat tersebut dan sampai kapan si mu'alap itu berhak menerima jakat terima kasih ya mu'alap itu dia menjadi dia menjadi mustahik karena mu'alapnya walaupun dia kaya karena mu'alapnya karena dia menjadi orang yang taklif ya yang perlu di apa didekatkan hatinya dengan Islam perlu didekatkan begitu ya bahwa ternyata ketika dia masuk Islam walaupun dia punya kekayaan banyak sekali itu jaminan-jaminan sosial dari Islam terhadap dia jadi memperkuat bisa memberikan tasji keberanian dan kesungguhan kepada mu'alap itu untuk tetap istiqomah dalam keislamannya walaupun dia kaya misalnya begitu ya pengusaha kalau dia mau silahkan itu dibolehkan tetapi yang tidak boleh itu mu'alap yang terus-terusan menjadi mu'alap masuk Islamnya tahun misalnya tahun 60 tahun 1982 masih mu'alap itu yang tidak boleh kalau di zaman Umar bin Kotob itu hanya 5 tahun diberi waktu itu 5 tahun setelah 5 tahun begitu-gitu juga mu'alap itu ditanya Anda mau masuk Islam masuk Islam dengan sungguh-sungguh Anda tidak termasuk lagi mau taik zakat memang zakat itu memang harus itu ya berkaitan dengan kekuasaan sehingga bisa melakukan apa ya melakukan ini juga penegasan buat orang yang ingin menjadi mustaik selamanya bahwa dia tidak boleh menjadi mustaik selamanya hanya pada waktu tertentu saja ya mu'alap itu sebenarnya kalau terdidik maksimal 5 tahun dia harus sudah mandiri tidak boleh apalagi sampai tua pun mu'alap jangan kasihan yang bersangkutan kalau masih terus-terusan mu'alap itu dia tidak tidak apa ya tidak punya izah sebagai Muslim padahal Islam itu kan memberikan izah harga diri kekuatan batin kepada seseorang begitu ya tapi ini harus dilembagakan ya dilembagakan harus dilembagakan jadi jangan lagi individu karena mengurus mu'alap itu kan bukan pekerjaan yang mudah perhatian pada pendidikannya pada keluarganya dan sebagainya dan sekarang kecenderungannya semakin banyak yang mu'alap ini tapi saya lihat mu'alap yang sekarang ini banyak mu'alap kaya ya yang tidak dari sudut materi tidak perlu mendapatkan bantuan ya tetapi perhatian dari sikap ya dari solidaritas umat Islam memang diperlukan ya demikian pula misalnya bangunan persudaraan yang kuat itu perlu dilakukan jadi tidak lagi semata-mata berkaitan dengan materi gitu tapi Islam sudah menetapkan bahwa sering terjadi orang yang baru masuk Islam itu dia menderita ya karena dikucilkan oleh keluarganya oleh perusahaannya sehingga dia menderita tidak punya apa untuk memenuhi kebutuhan hidup makanya kemudian ada bagian dari zakat untuk mu'alap begitu begitu ya terima kasih baik terima kasih Karlita dan terima kasih kepada Prof. Didin telah menjawab semoga terjawab dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan berakhir pula sesi materi kita pada pagi hari ini sebelum kita akhiri akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu yang akan diserahkan oleh Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Cari kita Bapak Asep kepada Prof. Didin oke baik dipersilakan ya terima kasih Prof. Didin dan terima kasih terima kasih ini kasih sertifikat segala macam terima kasih terima kasih terima kasih mohon doanya untuk kami semuanya ya mudah-mudahan tambah istikomah karena ini bagian perjuangan menyongsong masa depan yang lebih baik Eksar itu prodi perjuangan untuk menyongsong masa depan lebih baik untuk membangun peradaban Islam bukan semata-mata menjadi sarjana IPB menjadi lebih dari lebih dari itu jadi sudah sekalian para mahasiswa ini bukan sekedar menjadi sarjana lulus dari IPB tapi menjadi agen-agen untuk pembangunan peradaban Islam karena peradaban Islam itu butuh pada generasi muda yang punya kemampuan secara komprehensif demikian pula punya akhlakul karima Insya Allah saya kira selamat ya milan yang kelima saya lihat itu ada yang nyanyi juga dosennya nyanyi bersama suaranya bagus juga baik terima kasih Pak Asep terima kasih jazak mullah khairan kalau gitu saya minta izin ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi beropatuh jazak mullah khairan oke baik telah berakhir sudah kuliah tamu kita pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen yang telah hadir dan ikut membantu kelaksananya kuliah tamu pada pagi hari ini ada Pak Asep Pak Deni Bu Neneng dan juga Bu Yekti dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan menyimak materinya semoga bisa bermanfaat dan sebelum kita akhiri sekali lagi nih akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu oke baik apakah operator sudah siap? oke oke baik mungkin bisa ditahan senyum ya gaya pertama tahan 5 detik oke baik tiga dua satu slide selanjutnya ini mah lebih dari 5 detik oh sudah lebih sudah lebih dari 5 detik ya Pak oke sesek nafas ya nahan nafas ya foto oke baik bisa gaya kedua ditahan 5 detik lagi operator harap bersiap 3 2 1 oke udah oke baik terima kasih Dinda operator dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para dosen dan juga teman-teman semua semoga hari ini diberikan kelancaran ilmu yang tadi berkah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih